Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini kita akan coba sedikit membahas tentang cryptocurrency blockchain dan sejenisnya terus kenapa ini bisa kayaknya betul-betul luar biasa hype gitu ya ya tentu ini video mungkin agak telat dibandingkan banyak sekali pengetahuan dari teman-teman ya ini sedikit memperkaya mungkin begitu lebih tempatnya kebetulan saya juga nemu ada satu video yang cukup baik menjelaskan versi sederhana tentu karena cara menjelaskan cryptocurrency atau block dan juga blockchain ini tidak mudah dalam artian memang skemanya kompleks apalagi ini muncul setelah adanya currency atau mata uang yang biasa kita kenal misalnya rupiah, dolar dan lain-lain itu sudah biasa sekali kita lakukan kita gunakan kemudian muncul cryptocurrency atau mata uang crypto ini tentu kalau mau menjelaskan secara runut kita harus balik lagi ke penjelasan kenapa ada rupiah, kenapa ada dolar, kenapa masing-masing negara itu memiliki mata uang yang berbeda dan seterusnya tapi ini versi singkat aja jadi kita nikmati dengan tujuan untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan dan juga bagaimana sisi-sisi yang bisa kita ambil dari pemanfaatannya termasuk juga bagaimana cara kita bisa dapat duit bagaimana caranya bisa kita dapat duit dari kondisi yang terjadi di cryptocurrency oke jadi sebetulnya penjelasan umum mudah dicari aja di googling tapi memang penjelasan umum ini mungkin agak sedikit sulit kita konversikan secara langsung ke kondisi nyata kenapa sih kok bisa harganya begitu tinggi dan seterusnya sehingga ini disimulasikan ada sebuah pulau yang bernama Laksa jadi Laksa ini sebuah pulau-pulau yang terpisah dari negara lain jadi dia seperti sebuah negara sendiri sehingga pemerintahannya boleh melakukan sesuatu di dalamnya tanpa intervensi dari negara lain gitu misalnya sehingga apa yang dia lakukan yang pertama dia lakukan adalah membuat koin gitu koin ini untuk memudahkan semua transaksi yang ada di dalam Laksa pulau Laksa ini disebutlah Laksa koin ini istilahnya aja ya nah biar apa koin ini laku gitu ya sebetulnya ini back to back sih kadang kita sebetulnya membangun dulu kemudian untuk pembangunan itu terjadi ada orang juga di dalamnya ada rencana di dalamnya ada infrastruktur ada berbagai hal lah pokoknya di dalamnya sehingga disitu ada juga mata uang gitu kan ya atau dibalik juga bisa jadi kita tadi ada ceritanya kita bikin mata uang dulu kemudian disitu mata uangnya harus dipakai kan gitu pertanyaannya bagaimana caranya orang-orang mau memakai pertanyaan awal sebelum orang-orang mau memakai bagaimana caranya agar orang-orang mau tinggal di pulau ini gitu agar si pemerintahan ini punya masyarakat yang berkenan yang bersedia untuk tinggal disitu jadi masyarakatnya bisa bekerja bisa menambang dan lain-lain duitnya ini dipakai sehingga si pemerintah melakukan pengumuman cerita ke orang-orang yang ada di pulau lain bahwa pulau ini kita sudah punya infrastruktur pulau ini kita sudah bisa melakukan kegiatan macam-macam kalian bisa dapat duit disini dan seterusnya sehingga orang akan berdatangan ke situ baik itu memang untuk berbisnis sehingga orang-orang inilah yang nanti menggunakan laksakoin sehingga laksakoin ini bisa berlaku bisa laku untuk dipakai gitu jadi banyak orang yang pakai di laksakoin sehingga pulau ini jadi rame lah intinya gitu ketika pulau ini rame mereka bertransaksi menggunakan si laksakoin kenapa? karena pemerintah memang mengakui laksakoin ini dan masyarakat juga menggunakan itu banyak yang menggunakan oke kan? nah jadi orang-orang datang terus mereka membangun sesuatu baik itu bekerja, bank mungkin juga rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya sehingga laksakoin ini jadi rame lah gitu ya kan? nah siapa yang menjamin semuanya bisa berjalan dengan baik ya tentu dalam hal ini kalau laksa ya pemerintah laksa gitu ya yaitu sebetulnya bukan pemerintah yaitu badan otoritas yang menjamin bahwa uang itu masih berlaku sistem itu tidak rusak dan seterusnya nah disitulah sebetulnya letak dari pentingnya desentralisasi kalau di skema yang sekarang ini ya di kripto itu kalau jaman yang jaman sekarang juga masih berlaku kalau tadi rupiah, dolar itu kan ada bank sentral kalau di Indonesia namanya bank Indonesia dialah yang menjamin dia bekerja sama dengan pemerintah ya sebetulnya seringkali ini dipisah antara peran pemerintah dan bank sentral tapi kalau di Indonesia kadang kita sulit memisahkan apakah bank sentral itu di bawah pemerintah atau dia bekerja sendiri atau di atas pemerintah atau seterusnya itu sebetulnya political issue lah tapi pada dasarnya ada otoritas dalam hal ini adalah bank sentral yang menjamin bahwa uang yang anda pegang itu tidak mudah dipalsukan karena kalau tiba-tiba ada orang yang nge-print banyak gitu ya terus memalsukan uang itu jadi masalah kan jadi jumlahnya nilainya tadi yang aslinya satu kertas ini gambarnya 10 ribu bisa dipakai untuk membeli let's say beras 1 kilo sekarang nggak bisa kenapa? karena kertasnya palsu gitu ya misalnya gitu kemudian juga menjamin nilai nah inilah kaitannya dengan inflasi yang kadang juga diterapkan oleh yang ditetapkan oleh pemerintah kenapa ada inflasi? ini cerita lain misalnya inflasi itu gini barang sekarang harganya 10 ribu besok atau tahun depan harganya 10 ribu 100 kenapa nggak di deflasi atau di stabilkan aja sih harga? ya karena ada beberapa hal misalnya mungkin di negara itu membutuhkan produksi jadi kalau misalnya kita memproduksi barang misalnya kayu kayu kita beli 100 ribu tahun depan kayu ini turun jadi 80 ribu berarti barang yang sudah kita beli kan nggak ada nilainya turun dia nilainya jadi kita males beli barang daripada membeli barang untuk memproduksi untuk bikin kursi gitu misalnya ya udah biarin aja duitnya nah itu kan pemerintah nggak ingin seperti itu juga bahwa produksi perlu dilakukan sehingga itulah ada target inflasi misalnya makanya inflasi tetap ada di targetan ini cerita agak panjang kita balik lagi ke cerita tadi sebuah pulau namanya Laksa kemudian disini orang berinteraksi gitu kalau orang di dalamnya berinteraksi dengan lebih banyak artinya banyak koin Laksa tadi dipakai di berbagai pihak gitu ya baik di pulau ini maupun juga nanti akhirnya jadi akuin di pulau lain sehingga nilai dari Laksa ini meningkat kira-kira kan gitu nah ini terkait dengan supply and demand artinya berapa banyak supply berapa banyak koin Laksa yang diproduksi berapa banyak orang yang membutuhkan koin ini nah harga inilah yang nanti membuat nilai dari dari koin Laksa ini meningkat kasusnya jadi blockchain itu seperti pulau Laksa bitcoin itu koinnya seperti Laksa koin kira-kira gitu lah seperti juga bahwa ethereum itu adalah blockchainnya ether ini adalah nama koinnya gitu seperti kalau misalnya harga properti di Hongkong dan di Singapura misalnya harga propertinya tinggi sekali kenapa karena tanahnya segitu-gitu aja tapi orang yang ingin tinggal disitu makin lama makin banyak makin lama makin padat kalau mungkin kita ya di Jakarta misalnya di Jakarta itu makin lama makin padat sehingga harga ini supply and demand jadi supplynya ya segitu-gitu aja demand artinya permintaannya makin banyak kenapa karena orang pada pengen tinggal di tengah-tengah Jakarta sehingga harganya makin lama makin naik karena yang pengen makin banyak sedangkan jumlahnya segitu-gitu aja gitu kaitannya adalah dengan bitcoin jadi bitcoin itu sudah ditetapkan jumlah maksimumnya adalah hanya 21 juta bitcoin nah makin lama orang makin banyak yang menemukan ini seperti ada kode-kode tertentu lah gitu ya semakin lama semakin banyak orang yang menemukan jumlahnya itu sangat terbatas sehingga sekarang sudah mendekati angka 19 juta yang sudah ditemukan gitu yang disebut dengan mining kan mining itu ditambang yang sudah ditambang sehingga sisa 2 juta lagi ya inilah yang orang berbut di bitcoin kita lompat dulu sehingga karena bitcoin ini makin lama nilainya makin tinggi dulunya bitcoin ini ya di awal-awal juga dipakai untuk transaksi sehingga siapapun yang memegang bitcoin itu nilainya terus meningkat karena peningkatannya cukup tinggi perkalian-perkaliannya cukup tinggi itu salah satunya nah di sisi lain ada namanya ethereum skemanya sedikit berbeda walaupun hampir sama disebutnya dengan desentralisasi kalau ethereum ini tidak ada batas maksimalnya nah bagaimana caranya si ethereum ini bisa nilainya naik terus gitu memang mungkin peningkatannya tidak sedrastis si bitcoin itu tadi tapi bagaimana kok bisa ethereum itu naik terus karena si ethereum ini dia punya punya cerita lain nah cerita lain inilah yang membuat demand atau keinginannya walaupun supply-nya dia bisa naik tapi demand-nya naiknya lebih drastis gitu karena karena dia memiliki sesuatu lah nah ini sesuatu ini yang sering sebetulnya diceritakan oleh orang kebetulan kasusnya mungkin kurang lebih sama dengan singular sebetulnya pemerintah singapur ini bisa mencetak uang sebanyak mungkin sebetulnya kenapa karena aturan sekarang ya tidak harus back to back dengan gold ya dengan dengan emas sebetulnya sehingga dia bisa mencetak berapapun tapi antara supply dan demand demand itu artinya orang yang ingin menggunakan kenapa orang banyak ingin menggunakan sing dollar kenapa karena negaranya banyak banyak hal yang bisa sebetulnya banyak kemudahan yang bisa didapatkan ketika kita tinggal di singapur oleh karena itu banyak orang yang ingin tinggal di singapur banyak juga orang yang ingin berbisnis dengan singapur sehingga pengguna dari sing dollar itu semakin meningkat demand yang peningkatannya signifikan ini yang membuat nilai dari sing dollar ini terus meningkat dibandingkan dengan mata uang lain peningkatan tentu ada perbandingan misalnya tadi ya rupiah dibandingkan dengan bitcoin kalian bisa cek lagi google bagaimana peningkatan itu terjadi cukup drastis oke kalau ethereum tadi apa sih yang menarik yaitu smart contract smart contract inilah yang membuat si ethereum ini menjadi sangat menarik smart contract ini seperti shortcut ya shortcut antara si a dan si b kalau selama ini kita seringkali melakukan melakukan transaksi itu melalui perusahaan ketiga gitu nah ini sudah ini gak ada lagi nah semua kejadian semua kegiatan yang ada di sini harus menggunakan ethereum itu tadi sehingga atas dasar penggunaan smart contract ini ethereum ini terus meningkat kenapa karena semua orang harus pakai ini gitu untuk menggunakan smart contract nah smart contract ini beda cerita lagi sebetulnya perlu penjelasan lebih dalam tapi pada dasarnya dia automated transaction langsung secure aman ini diterima oleh berbagai pihak dan tidak ada penengah nah sekarang ke arah nyari duitnya sederhananya yang pertama adalah mining jadi mining itu mencari kode-kode tertentu tentu dengan menggunakan komputer yang canggih kenapa canggih ya karena dia harus nyoba dengan proses yang sangat cepat sehingga perlu komputer yang canggih itu juga perlu energi yang banyak karena komputer canggih dia cenderung cepat panas sehingga perlu peninginan dan seterusnya itulah dibutuhkan energi itu satu dari mining teman-teman banyaklah yang bisa di cek dari itu mining itu tentu makin lama tergantung kalau bitcoin karena jumlahnya terbatas makin lama makin lambat bisa mendapatkan si bitcoin ini tapi juga di sisi lain ethereum ya itu mungkin cenderung stabil tapi saya gak pernah melakukan mining jadi mungkin video lain bisa menjelaskan dengan lebih baik tapi yang kedua adalah dengan memegang ya memegang uang itu karena tadi peningkatan uangnya cukup drastis misalnya instead of kita nabung kayak property gitu lah mungkin versi gampangnya katakanlah 10 tahun lalu katakanlah saya punya uang 500 juta 500 juta saya bisa beli tanah 1 hektare kemudian sekarang si tanah 1 hektare ini yang tadinya harganya 500 juta sekarang sudah 5 miliar artinya kan peningkatan uang dari 500 jadi 5 miliar itu juga meningkat walaupun barangnya ya itu-itu aja nah bitcoin pun banyak yang melakukan itu jadi dia membeli dulu mungkin iseng atau mungkin memang dia cerdas banget sehingga dia lihat bahwa ini potensinya yang cukup besar sehingga dia membeli cukup banyak sebetulnya ini uang yang tidak kepakai nah sekarang uang ini sudah berkembang begitu drastis dibandingkan perkembangan harga gitu ya misalnya 5 lece yang tadi itu 5 tahun lalu harga sesuatu itu 100 100 juta gitu ya sekarang ya mungkin cuma 200 juta artinya ada selisih uang yang bisa tetap disimpan ya sebagian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari lah gitu itu yang cara kedua cara yang ketiga basically seperti uang pada umumnya jadi dia dipakai untuk berkegiatan sehari-hari tapi juga bisa dipakai untuk investasi tapi seperti mungkin naruh duit di bank deposito gitu ya deposito jadi duitnya tetap ada tapi kita bisa ambil seperti bunga lah sekian persen sekian persen gitu yang disebut dengan DeFi kalau di bahasa Inggrisnya ya basically tiga-tiga hal itu tentu ada pengembangan-pengembangan dari dari hal ini kenapa karena ya basically ini seperti uang biasa gitu di video ini saya tidak terlalu menjelaskan tentang teknis bagaimana tadi mining bagaimana skema awal siapa yang siapa yang mengidekan ini dan selesai mungkin kalau peminatnya banyak kita akan coba buat di video lain hal lainnya jangan lupa hati-hati dengan sejenis ini ya hati-hati perlu hati-hati karena sebetulnya banyak sekali yang yang skem ya yang bodong gitu yang bodong jadi dia tidak betul-betul melakukan jadi koin-koin ini jadi banyak kan karena tidak ada otoritas spesifik yang mengatur itu betul ada pengakuan-pengakuan tertentu dari pemerintah tentu ada tapi karena begitu banyaknya bermunculan bisa dilakukan bermunculan itu sehingga banyak juga yang sebetulnya tidak bisa kita percaya gitu koinnya tidak bisa kita percaya bahkan sebagian hanya nama aja nah itu di Indonesia juga udah banyak banyak yang ketipu terkait dengan itu jadi hati-hati oh iya yang yang tentu banyak orang lakukan adalah seperti jual-beli saham tadi kan ada karena ini mata uang jadi ada perbedaan besaran nilai mata uang antara bitcoin dan juga misalnya dengan rupiah atau dengan US dollar atau sejenisnya nah perbedaan inilah yang naik turunnya fluktuasi itu naik turunnya fluktuasi harga terhadap sesuatu inilah yang dijadikan permainan di dunia trading gitu jadi biasanya ya beli murah jual mahal nanti skemanya karena dia naik turun ada yang permainannya pendek ada yang jangka panjang kira-kira begitu apakah saya main saya saya masih berusaha memahami lebih dalam lagi sebelum saya main karena menurut saya kalau kita gak paham terus kita main ya kurang lebih sama dengan judi sebaiknya kita pahami dulu semaksimal yang bisa kita lakukan baru kita main makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati